Surabaya Mengaji Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita dihimpun Allah di tempat yang baik ini Dalam rangka menghadiri majadisul ilm Semoga perjalanan kita ke tempat ini Dirudai Allah subhanahu wa ta'ala Wassalatu wassalamu ala rasulillah dan salawat serta salam Semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sang pemimpin kita Ketua kita yang telah memberikan Suri taladan terbaik untuk kita semua Yang membimbing kita Yang Rasulullah Meninggalkan untuk kita Rasulullah Rasulullah Meninggalkan agama Islam yang terang-bederang Malamnya Seperti siangnya Tidak ada orang yang menyimpang Dari agama ini kecuali akan tersesat Semoga salawat Terlimpahkan kepadanya Ahli baiknya Para sohabatnya Dan Seluruh umatnya Yang setia Berpegang teku diatas sunnah dan agamanya Para hadirin Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Talib Surabaya Rahimani wa rahimakullah Di antara Pondasi Islam Adalah Itiba'u sunnah Itiba'u sunnah Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Meninggalkan sunnah-sunnah Ajaran-ajaran Yang harus kita Lazimi Yang harus kita Tetapi Tidak boleh kita tinggalkan Harus iltizam Konsisten diatasnya Yaitu sunnah Bahkan Imam Ahmad Rahimahullah Menulis sebuah kitab yang sangat agung Yang sudah pernah kita pelajari bersama di masjid ini Yaitu kitab apa? Usulullah Usulullah Pokok-pokok Dasar-dasar Pondasi-pondasi Ahlus sunnah wal jemaah Beliau menulis dalam kitabnya Usulullah Sunnah Indana Pokok-pokok ajaran Islam Pondasi-pondasi Pondasi-pondasi sunnah Menurut Kami Yang pertama adalah At-tamassuku Bimakana Ashabu Rasulullah Berpegang teguh Dengar Manhaj para suhabat Berpegang teguh dengan ajaran Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalau ingin Selamat Ya harus Mengikuti sunnah Imam Malik mengatakan As-sunnahu Safi Natu Nuh Man rakibaha Najah Wa man takhalafa anha Ghariqah As-sunnah itu Safi Natu Nuh Man rakibaha Najah Wa man takhalafa anha Ghariqah Sunnah itu Perawunya Nabi Nuh Di zamannya Nabi Nuh Kalau ingin selamat Dia harus Ikut naik Ke perawunya Nabi Nuh Nah Nabi Muhammad Tidak punya perawu Tapi ada Miliknya Nabi Muhammad Yang fungsinya Seperti Fungsi perawunya Nabi Nuh Kapalnya Nabi Nuh Yaitu apanya Nabi? Sunnah Makanya kata Imam Malik As-sunnah tu Safi Natu Nuh Sunnah itu Safi Natu Nuh Kapalnya Nabi Nuh Dan Antum tahu Tasbih Pernah belajar Tasbih Antum? Tasbih itu Kalau tidak pakai Ada itu Tasbih Namanya Tasbih apa? Muhammadun Kal Asadi Dengan Muhammadun Asad Lebih Perumpamaannya lebih kuat mana? Muhammad Laksana Singa Dengan Muhammad adalah Singa Lebih kuat pakai Ada itu Tasbih Apa? Tanpa ada itu Tasbih Ada pun Muhammad Singa Kalau ada itu Tasbihnya itu dihilangkan Maka Perumpamaannya lebih apa? Lebih sempurna Khalid bin Walid Pedang Ya Allah Bukan laksana pedang Bukan Dia memang dirinya sendiri sudah pedang Lebih ablaw Perumpamaannya Lebih sempurna Pengibaratannya Lebih sempurna Dan ini redaksi yang dipakai oleh Imam Malik Adalah As-sunnah tu Safi Natu Nuh Sunnah itu Bahterahnya Nabi Nuh As-sunnah tu Apa yang Apakah Banyak Jizat Biar Jizat 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 Tengah Ass-sunnah tu Sa-fi Natu Nuh Sunnah itu Bahterahnya Nabi Nuh Ada adat tu tasshirat tidak Tolong dijauh ada alat imam maling gak mengatakan as sunnatu ka safi natin nuh miflu safi natin lah gak pakai apa adadu atashbi as sunnatu safi natin nuh sunnah itu bakteranya nabi nuh laksana bakteranya nabi nuh siapa yang naik perahunya nabi nuh kapalnya nabi nuh naja selamat dan siapa yang tertinggal gak ikut naik ghoriqa maka dia binasa tenggelam sebagaimana dulu di zamannya nabi nuh kalau ingin selamat gak ada jalan lain gak ada gunung yang bisa didaki gak ada pohon tinggi yang bisa dinaiki al makhraj al wahid solusi yang satu tunggal tidak berbilang adalah mau gak mau harus ikut perahunya nabi nuh supaya gak tenggelam kata imam malik nabi muhammad ini gak punya perahu nabi muhammad gak punya bakterah sallallahu alaihi wassalam tapi nabi muhammad punya sesuatu yang sesuatu itu fungsinya seperti fungsinya perahunya nabi nuh di saat terjadi bencana daksya apa yang dimiliki nabi tadi as-sunnah nah tentu sunnah disini sebenarnya gak usah dijelaskan entum sudah paham sunnah disini maksudnya bukan sunnah dari pemahaman ulama apa fikir karena antum tahu sendiri sunnah memiliki banyak definisi sunnah menurut ulama fikir apa ma yuzabu fa'iluhu walayu'aqabu tarikuhu yang ngerjakan dapat pahala yang meninggalkan tidak disiksa itu menurut ulama fikir menurut ulama khadis apa sunnah sunnah yakni ma uziifah ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au takririn au wasfin apa terus khulukiya dan garat au khulkiya khad sunnah adalah apa saja yang disandarkan ke nabi baik berupa ucapan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat baik khulkiya maupun khulukiya ada sunnah menurut ulama apa lagi sunnah menurut ulama usul fikir sunnah menurut ulama usul fikir al-masdar 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 al-thani fi min akhamil islam sumber kedua hukum islam setelah apa al-quran tapi yang sedang kita pahami sunnah disini adalah sunnah inda ulama'il akidah ya sunnah inda ulama'il akidah wa sunnah bimakna al-islam wal-ithalika kala salaf al-sunnah al-islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-islam wal-ithalika idha kala al-salaf min as-sohabah matalan hadha khilafah sunnah al-masuduna yaitu hadhi laysa min as-sunnah maksud yaitu as-sunnah inda ulama'il akidah maafum liana sunnah inda ulama'il islam nafsu ya islam itu sendiri maka dari itu ikhwatal iman rasulullah sudah mengabarkan bahwa umat islam itu akan terasing badal islam ghariban wasaya'udu ghariban kama badal fatuba lil-ghoraba islam datang dalam keadaan asing aneh gak wajar tidak lumrah gak wajar atau iya tidak wajar asing aneh tidak cocok sama masyarakat umumnya islam datang dalam kondisi asing kemudian nabi mengabarkan wasaya'udu ghariban kama badal dan islam akan kembali asing islam akan kembali asing artinya syariat syariat islam sudah mulai luntur 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 sehingga ketika orang menjalankannya maka orang itu akan terasa asing tapi nabi muhammad s.a.w. mengasihkan kabar gembira fatuba lil huraba beruntunglah orang-orang yang asing rasul ditanya man hum ya rasulullah siapa mereka orang-orang asing itu ya rasul yaitu orang-orang yang baik yang jumlahnya sedikit di tengah-tengah orang rusak yang sangat banyak orang-orang yang menghidupkan sunnah nabi di tengah-tengah masyarakat yang meninggalkan ajaran nabi banyak adalah kita berbangga untuk menjalankan sunnah sunnah itu penting sunnah nabi itu harus dihidup-hidupkan orang Yahudi aja bangga dengan sunnah-sunnah mereka dihidup-hidupkan tradisi-tradisi mereka sekarang dihidupkan di bumi Palestina yang mana itu ribuan tahun dihidupkan lagi ya kita gak boleh kalah umat islam lebih harus memegang sunnahnya pokok mereka tidak di atas kebenaran saja semangat menjalankan tradisi-tradisi leluhurnya apalagi umat islam kita punya lilai kita punya ajaran Rasulullah yang harus dihidup-hidupkan Umar bin Khattab radiyallahu anhu ketika tertusuk ditusuk oleh Al-Halik siapa namanya Abu Lu'lu'a Al-Majusi Abu Lu'lu'a Al-Majusi pada waktu itu Khalifah Umar bin Khattab mengimami solat subuh maka masuklah Al-Halik yaitu Abu Lu'lu'a Al-Majusi ke masjid sambil membawa khonjar apa khonjar itu pisau belati dia masuk langsung menuju ke tempat imam yang mana pada waktu itu Khalifah Umar bin Khattab menjadi imam otomatis tempatnya paling depan maka Khalifah Umar bin Khattab ditusuk oleh Hadar Rajul Al-Halik beberapa kali tusukan di perut beliau sehingga perut beliau bersimbah darah keluar berjucuran beliau tersungkur zaman dulu tidak ada listrik seperti sekarang maka imamah imam solat digantikan oleh Abdurrahman bin karena posisi Abdurrahman bin Auf pas di belakang imam Umar tersungkur maka Abdurrahman bin Auf meringankan solatnya tidak diperpanjang-panjang setelah solat dan itu si Abu Lu'lu'a ini keluar dari masjid sambil menusuk kanan-kiri sehingga yang tertusuk tidak hanya Khalifah Umar tapi banyak juga sohabat yang kena tusukannya Abu Lu'lu'a Al-Majusi setelah selesai solat Khalifah di papah dipopong dibawa ke rumahnya didudukkan di ranjang persimbah darah kemudian beliau bertanya Manqotili siapa yang membunuh aku maka orang-orang menjawab Abu Lu'lu'a Al-Majusi maka Umar bertahmid Alhamdulillah yang telah menjadikan pembunuhku bukan orang Islam sehingga pada hari kiamat nanti dia tidak bisa berhujah dengan sujud yang ia lakukan di dunia kemudian Umar digasi susu oleh keluarganya untuk diminum agar kuat ternyata susu itu keluar dari perut beliau maka beliau tahu umur beliau tidak akan panjang maka beliau memerintahkan kepada anaknya Abdullah bin Umar wahai Abdullah pergilah ke umul mu'minin Aisyah katakan kepadanya bahwa Umar mengucapkan salam jangan kau katakan amirul mu'minin tapi katakan saja Umar bin Khadu Umar mengucapkan salam dan Umar memohon jika berkenan agar Umar nanti jika wafat di kubur di samping kedua sahabatnya makamnya Rasul dan makamnya Abu Bakar maka berangkatlah Abdullah bin Umar menyampaikan hal itu kepada Aisyah Aisyah menangis karena mendengarkan kabar duka tentang penusukan kepada khalifah kemudian Aisyah berkata sebenarnya aku berharap satu jatak makam itu untukku nanti tapi kalau Amirul Umar menginginkannya maka aku berikan hakku untuknya dan aku rela agar aku tidak digubur di tempat itu maka Abdullah bin Umar pula menyampaikan kabar itu kepada Umar bin Khattab radiyallahu kemudian Umar bin Khattab ditanya oleh para sahabat ya khalifah istaghif wahai khalifah tunjuk siapa yang akan menjadi khalifah penggantimu maka khalifah berkata seandainya Abu Ubaidah masih hidup misalnya aku pilih dia untuk langsung jadi khalifah tapi dia sudah wafat maka aku tunjuk untuk kalian enam orang yang mana dulu Rasulullah wafat dalam kondisi ridho dengan enam orang Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqas Az-Zubair bin Awam Tolha bin Ubedillah setelah itu datang seorang laki-laki pemuda datang menjengok Umar dan berkata abshir 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 ya amiral mu'mini fa'innaka rajulun adil fa'innak Rasulullah s.a.w. qutbas syaroka bi'annaka min ahlil jannah wa'annaka syahid abshir bil jannah ya amiral mu'mini kabar gembira bagimu wahi khalifah engkau adalah seorang pemimpin yang adil Rasulullah mengabarkan bahwa engkau dijamin masuk surga dan Rasulullah juga mengabarkan bahwa engkau mati syahid abshir surga menantimu wahi khalifah kemudian pemuda ini pulang keluar dari ruang ketika keluar dari ruangan dilihat dan diperhatikan oleh Umar mulut ternyata pemuda tersebut melabuhkan pakaiannya di bawah mata kaki lagi-lagi tersebut pemuda tersebut menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki isbah maka Umar mengatakan R.J tolong kembalikan bocah tadi suruh sini lagi pemuda tersebut maka keluarganya Umar mengejar laki-laki tersebut dan berkata kepadanya bahwa khalifah memanggil datanglah pemuda tersebut di hadapan Umar bin Khattab r.a maka Umar bin Khattab dalam kondisi hampir wafat dalam kondisi bersimbah darah dalam kondisi berada di gerbang pintu kematian tapi sempat-sempatnya Umar memanggil anak ini pemuda ini tidaklah Umar melakukan itu kecuali ini bagi Umar bukan masalah sepilih kalau itu masalah yang sepilih ngapain Umar memanggil dalam kondisi seperti itu Umar menyuruh memanggil dan pemuda itu dihadirkan setelah itu Umar bin Khattab ketika pemuda itu ada di hadapannya Umar berkata kepadanya ya bunaya ya binakhi wahai keponakanku irfak saubak angkatlah pakaian fa'inna dhalika atkoli robbika wa'angkoli saubika wahai keponakanku angkatlah pakaianmu di atas mata kaki sesungguhnya yang diumiyakan itu lebih bertakwa untuk Tuhan dan lebih bersih untuk pakaian dalam riwayat wa'ab khali saubik lebih langgang awet untuk pakaian disitu khalifah Umar bin Khattab mengajari maka hey para pemuda kalau kalau anda gak tahu apa wasiatnya Umar sebelum mati ketahuilah diantara wasiat Umar sebelum mati wafat adalah jangan isbat pemuda-pemuda yang ngefans sama Umar yang belum paham wasiatnya Umar yang terakhir tak kasih tahu wasiat Umar terakhir diantaranya adalah jangan isbat bagi Umar ini perkara penting kalau gak penting ngapain orang mau mati ngurusi celananya orang ini penting karena kalau generasi sudah ditinggalkan dalam kondisi tidak pede dengan sunnah nabinya itu kalau kepalanya atau lihat di video-video itu orang Yahudi yang kecil-kecil sudah biasa rambutnya di ini rambut ini di jaga yang lewat-lewat sunnah mereka di jaga dan mereka bangga nah kita gak disuruh seperti mereka tapi kita punya sunnah sendiri yang kita harus bangga dengan sunnah nabi kita itu ya Umar bin Khattab r.a orang yang luar biasa itibaknya kepada nabi tapi tentu tidak elok kalau kita bicara Umar sebelum kita berbicara Abu Bakar Abu Bakar dalam banyak hal tidak pernah bergeser sedikitpun dari apa yang di jalurkan Rasulullah s.a.w. ketika Rasulullah s.a.w. wafat sudah saya sampaikan disini kalau gak salah ketika Rasulullah wafat Rasulullah s.a.w. wafat maka Fatima datang ke siapa Abu Bakar minta apa halo minta warisannya nabi karena nabi punya tanah fadak setelah perang khaybar Rasulullah punya tanah tanah fadak maka Siti Fatima datang ke khalifah Abu Bakar dan berkatakan wahai khalifah jika engkau mati siapa yang mewarismu bukankah anakmu istrimu keluarga kata Umar iya betul dekat Abu Bakar iya betul kalau aku mati anakku keluarga aku akan mewaris lalu apa bedanya dirimu dengan bapakku bukan kak ayahku punya warisan tanah fadak kenapa tidak kau kasihkan ke aku Abu Bakar itu lebih mencintai keluarganya nabi daripada keluarganya sendiri tapi karena ini sudah menjadi aturannya Rasul Abu Bakar tidak surut dan melanggar apa yang digariskan nabi Abu Bakar berkata kepada Fatima ya bintah Rasulullah ini samitu abangkan kak wahai Fatima aku ini sendiri wahai putri Rasul aku sendiri yang mendengar ayahmu berkata kami para nabi lanurus tidak diwarisi dan apa yang kami tinggalkan berupa harta otomatis menjadi sedekah dan gak mungkin aku menyelewengkan ucapan bapak itiba itiba itulah para sahabat Umar bin Khattab radiyallahu anhu Umar bin Khattab itu notok orang yang anti taklit anti kultus tidak ada orang yang disungkani Umar tidak ada orang yang ditakuti Umar tidak ada tidak ada tidak ada orang yang ditakuti Umar tidak ada sahabat kalaupun ada disungkani cuma satu Abu Bayda itu pun tidak wafat Umar bin Khattab radiyallahu anhu pernah melewati sebuah jalan terus ada rumahnya pamannya nabi rumahnya pamannya nabi namanya Abbas Abbas kan pamannya waktu Umar berjalan ternyata ada mizab apa mizab talang air kemudian talang air ini netes airnya kena Umar Umar waktu jalan ke masjid ngelewati rumahnya Abbas terus ada talang talang air netes ganggu orang jalan dalam benda Umar maka Umar ini termasuk orang yang tidak membiarkan sesuatu yang salah menurut beliau Umar ini gak mau membiarkan sesuatu yang salah terus dijemkan gak bisa dan Umar ini gak ada yang ditakuti gak ada orang sezaman sama Umar yang ditakuti gak ada gak ada wala disungkari gak ada buru-buru ditakuti disungkari gak ada ya setelah wafatnya Abu Bakar Asyiddiq dan Umar jadi khalifah gak ada satupun manusia yang ditakuti Umar tidak ada bahkan hewan-hewannya gak ada yang ditakuti bahkan setan-setannya yang takut sama Umar bukan setannya bukan Umarnya yang takut tidaklah Umar berjalan kalau setan berjalan di suatu jalan kepapasan maka setannya akan mencari jalan yang lain ada di salah satu pintu di Haromen Bap Umar bin Khotob pintunya Umar bin Khotob orang siang gak mau masuk pintu itu ya bener kan setan gak berani gak bisa itu bener sabdanya Rasul setan ketemu Umar di jalan setan pasti cari jalan lain makanya sekarang orang siang gak mau masuk ada Bap bukan Umar yang lari setannya yang lari Umar gak ada yang ditakuti kelasnya kholed bin walid jadi pecacau betul gak mau ada kultus kultus gak mau ada halal yang membuat orang itu mengkultuskan manusia atau benda Umar gak mau ya makanya sering saya ceritakan di tempat ini bagaimana itibatnya para sohabat Umar itu SAW pernah mengutus pasukan Islam ke daerah daerah mana ayo daerah Persia di daerah apa namanya ada yang ingat di suatu daerah di Persia Tustar ya di daerah Tustar Persia pasukan Islam waktu menaklukkan Tustar Persia itu pasukan Islam menjumpai tradisi aneh di masyarakat setempat ada karifan lokal yang aneh di negeri Persia tempatnya di negeri Tustar di negeri Tustar itu pasukan Islam menemukan bahwa masyarakat setempat itu memiliki pedi pedi kotak tabut yang isinya adalah jenazah mayit nah jenazah 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 lama tapi utuh tidak rusak mayit ini tidak rusak dan mayit ini digambarkan dalam riwayat itu hidungnya manjuk masyarakat 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 setempat itu sangat mengkultuskan mayit yang ada di peti tersebut pokoknya kalau lama hujan tidak turun maka masyarakat setempat mengeluarkan pedi itu minta hujan langsung turun kejadian aneh ini membuat para pasukan Islam bingung ini diapakan enaknya maka pasukan Islam ngirim surat ke khalifah Umar bin Khud ke Umar bin Khud dibalasi sama Umar segera ambil pedi yang ada mayitnya itu ambil ketika penduduk kalau setempat tidak mengetahuinya ambillah dan kuburkanlah di tempat yang sepi tidak ada yang tahu diambil sama suhaban dikubur sampai tidak ada orang yang tahu supaya tidak dikultuskan ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah maka yang menjadi panglima tertinggi adalah Khalid bin Walid dalam penaklukan Nabi Balsu penaklukan Bersia sampai penaklukan negeri Syam sebelum diganti Umar maka pemimpin tertinggi adalah Khalid bin Walid dan Khalid kalau sudah perang mesti menang tidak mungkin perang kalau ada Khalid mesti menang sehingga ini sampai ke para sohabat pokoknya kalau Khalid ikut menang gimana kalah julukannya dia adalah pedangnya Allah saifullah kan tidak mungkin pedangnya Allah kok kalah makanya perang yang diikuti Khalid tidak pernah kalah tidak pernah kalah makanya Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Khalid bin Walid tidak wafat di medan jihad Allah mentakdirkan Khalid bin Walid tidak perang tidak wafat ketika perang karena konsekuensi dari kekalahan Khalid orang akan mengatakan pedang Allah kalah dan Allah tidak mau seperti itu pedang Allah tidak boleh kalah makanya sejarah mencatat sekian puluh atau ratusan perang dilalui Khalid menang terus tapi Khalid tidak wafat di medan jihad karena Allah tidak ingin orang-orang akan berkata pedangnya Allah mati kok mati mohon maaf kalah Allah tidak mau terus Umar ini melihat ini Khalid harus diganti maka Umar datang ke Khalifah Abu Bakar wahai Khalifat Rasul tolong diganti Khalid karena saya melihat ada kecepatan dalam pedangnya maka Abu Bakar tidak mau ini juga menunjukkan bagaimana itibaknya Abu Bakar Abu Bakar berkata wahai Umar apa mungkin kau ini menyuruh aku menyerungkan pedang yang pedang ini sudah dihunus oleh Allah dan Rasul kefinti nyuruh anak menyarungkan pedang padahal ini posisi pedang ini sudah dihunus sejak di zaman nabi tidak tidak akan bakal aku menyerungkan pedang wah waktu berjalan Abu Bakar wafat maka diangkatlah Khalifah Umar jadi Khalifah diantara kebijakan pertama yang dilakukan Umar adalah memecat Khalid bin Walid langsung dipecat karena Umar tidak mau orang-orang itu hilang tawakalnya kepada Allah karena bersandar kepada kemampuan Khalid bin Walid di zaman Umar bin Khattab juga ada pohon pohon ini ada di Al-Quran dan ingatlah ketika sahabat-sahabat Muwayi Muhammad membaikat dirimu di bawah pohon jadi disebutkan di Al-Quran kata di bawah pohon itu kenapa keluar itu gak ikut kajian itu ya syabab balik jangan keluar jangan pulang sahabat-sahabat sahabat itu namanya sahabat itu namanya suruh-suruh balik suruh balik suruh balik kan ini kan ini salah satu kegiatan yang diadakan untuk dia talia rojun ijlis la takhruj minal masjid naslamin sampai mana nah maka ketika orang-orang sudah banyak yang wafat para sahabat senior banyak yang sudah wafat kemudian orang-orang banyak masuk islam orang-orang sudah banyak masuk islam dan orang-orang membaca surat ini dan ingatlah ketika mereka membayatmu wahai muhammad dibawah pohon maka orang-orang dimana sih pohon ini dicari-cari ketemu pohon ini pohon ini ada di daerah khudebiah ketemu pohon ini maka disakral-sakralkan sama orang dikultus-kultuskan sama orang pohon ini maka kedengaran Umar ketup maka Umar memerintahkan pohon ini ditebang seakar-akarnya atau tidak tunggu lagi karena Umar tidak mau pohon ini meskipun diceritakan dalam Al-Quran dijadikan bentuk pengkultusan tidak mau karena Umar itu anti-kultus tapi kenapa cerita panjang libar itu tapi lihatkan Umar tadi masalah kuburan peti tadi juga masalah apa tadi khalid walid masalah apa tadi yang terakhir tadi pohon itu kan semuanya menunjukkan bahwa Umar anti-kultus individu anti-kultus kebendaan tapi lihat ketika Umar bin Khattab ada di depan Hajar Aswad maka ada ucapan Hajar Aswad yang sangat terkenal gimana guninya ucapan nomor khatab yang sangat terkenal diriwayatkan dari generasi ke generasi Umar di depan Hajar Aswad Umar kan anti-kultus betul anti-mengagungkan benda-benda tidak mau umar maka di depan di depan Hajar Aswad dia berkata wahai Hajar Aswad aku tahu kamu itu cuma batu tidak bermadorot tidak bermanfaat kalaulah bukan karena aku melihat Nabi mencium enggak bakalan aku mencium tapi karena Nabi mencium aku pun ikut mencium ada inilah pengagungan para sahabat para sahabat seorang sahabat Nabi Muhammad ada diantara mereka yang memakai cincin terbuat dari emas dilihatin sama Rasul maka Rasul berkata Rasul langsung menarik diambil sama Rasul cincin bukan lepas terus bawah sini enggak tapi apa Nabi sendiri yang melepas cincin itu setelah cincin itu dipegang oleh Rasul cincin itu dibuang oleh Rasul bagaimana mungkin kamu memakai barah api di tangan karena laki-laki enggak boleh memakai apa emas bagaimana mungkin engkau meletakkan barah api di tangan dilempar sama tapi pulang dan sahabat ini pun pulang sahabat tadi ditegur sama temannya kenapa kamu enggak ambil dulu cincin yang buang Nabi itu yang terpada dari emas ambillah dan juallah nanti harganya hasilnya bisa kau nafekahkan untuk istrimu maka sahabat ini berkata wallahi la'akud la'akud demi Allah aku tidak akan mengambil bagaimana mungkin engkau menyuruh aku mengambil barang yang barang itu sudah dilempar Rasulullah dari diriku enggak aku enggak akan mengambil barang setelah para sahabat dalam itibat dan termasuk dalam pembahasan kita karena saya dikasih materi apa masalah jenggot masalah jenggot satu jam setengah panjang setengah masalah jenggot ini tinggal itibat eh dalilnya wawih para Rasul berjenggot Rasulullah juga Rasulullah itu berjenggot dan Rasul memerintahkan para sohabat berjenggot ya lah mahasiswa setiali masih banyak madhar madhar yang potong jenggot kan kira ganteng tawak muiku enggak pakai jenggot tambah enggak ganteng kandani nurut ustad enggak pakai jenggot tambah ganteng ya pertama memang ini adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sampai para sohabat itu sampai sampai para sohabat itu mengetahui Rasulullah itu bacaannya dalam sholat baca dilihat dari gerakan jenggot berarti tebel jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak cukup Rasulullah ini sunnah tidak sekedar sunnah tidak sekedar sunnah apa namanya qawli eh tidak sekedar fi'li tidak sekedar Nabi melakukan tapi Nabi juga menstatementkan Nabi juga apa menstatementkan Rasulullah mengatakan akhlus syawarib wa'afullihak potonglah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda khalif khalif musyriqin selisihilah orang-orang musyrik akhlus syawarib wawful liha potong pendeklah kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian hadis yang ketiga Abdullah bin Umar radiyallahu an'uma beliau berkata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk memendekkan kumis wa'afullihya dan Rasulullah menyuruh kita untuk memelihara jenggot dan ini harus kita amalkan kalau antum yang ngaji yang jadi talib yang jadi mahasiswa dari lembaga salafiyah tidak bisa melakukannya terus bagaimana di luar sana antum ini yang membawa rohiyatul ilmi fil mujtama antum itu yang membawa bendera ilmu di masyarakat kalau antum tidak bisa menjaga syiar ini terus bagaimana antum di tengah masyarakat tidak ada bi'ah seperti di bi'ah tulab kalau di bi'ah seperti ini anda tidak bisa mengamalkannya bagaimana di luar sana maka tidaklah kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah umat islam itu harus panggah dengan sunnah nabinya menampakkannya menikmatinya menjadi syiar islam yang harus ditampakkan Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda khaliful musyriqin selisihlah orang-orang musyrik biarkanlah jenggot-jenggot kalian dan potong pendekkanlah kumis-kumis kalian kandalah kita menyentuh Rasulullah salallahu alaihi wasallam naqotkana fi Rasulullah ewa uswatun hasana limangkana ya rajulullah sungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada uswatun khasana ada suhi toladan yang baik ya dan ini banyak sekali dalilnya saya kumpulkan tinggal ini masalah tazgiatun nafs tinggal kita ini mau jadi umatnya nabi mengikuti nabi menghidup-hidupkan sunahnya ataukah tidak maka kumpul iman ya masih sosiali tidak boleh ada yang isbah lagi ya yang saya lihat celananya masih dibawa-bawa yang segera diangkat sebelum saya kunting saya potong kainnya bukan cenggotnya yang dipotong meskipun para ulama ada yang hilah pendapat tentang apakah panjang dibiarkan apakah boleh dipotong sebagian ulama berpendapat boleh dipotong tapi harus di lebih dari apa satu cakupan sebagian bukan begini jangan-jangan nanti kalian salah nerapkan cakup begini terus ininya ya habis tapi satu cakupan lebihnya ini ya dan tidaklah kita mengikuti sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah kita mengikuti sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisihi perintah rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sini kalau ada pertanyaan silakan waktunya jam jam setengah tapi tidak usah panjang-panjang intinya sudah tersampaikan antum yang hadir di biaz ini seti'ali bin nabi talib harus menjaga sunnah sunnah nabi ya termasuk solat takhatul masjid termasuk al-mubadara fi solatil jama'ah termasuk apa lagi ilqa usala'ah lil asati da'u li zumala'ikum ala al-asati da'u ala zuhma'ikum na'am wakadhalika sunnah al-ukhrah ha labud'an nakdadi bisunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum wa'alaikum wa'alaikum masuk toilet umum khusus kencing bayarnya dua ribu tapi yang bersangkutan ternyata mandi dan ngabisin air satu buah besar apa hukumnya itu toilet ada tulisannya kencing khusus kencing apa enggak kalau enggak ada tulisan khusus ya enggak apa-apa tapi kalau misalnya ada tulisan khusus khusus kencing tidak boleh mandi ya kalau itu ya al-muslimuna ala syuruh tihim orang islam harus sesuai dengan perjanjiannya kalau benar-benar gitu ya nurut kalaupun enggak yang lobby pak ini saya ingin mandi nanti saya bayar lebih itu tapi hukum awal al-muslimuna syuruh tapi kalau enggak ada tulisannya apa tadi khusus kencing ya boleh-boleh saja kalau enggak ada pengkhususan ya boleh yang penting istiqmal kita menggunakan ya masalah masalah menghabiskan air bak itu enggak hanya mandi ada orang kencing tapi menghabiskan satu bak air mandi ada kena was-wasil atau buang air bisa maka dalam hal ini dilihat ya kalau memang itu enggak ada tulisan hanya untuk kencing saya rasa pribadi semoga tidak mengapa kecuali kalau khusus ada tulisannya hanya untuk kencing ya jangan mandi kalaupun terpaksa maka ya disampaikan Pak saya izin mandi dan nanti saya bayar lebih itu saya rasa lebih selamat Allah ya Tadi ada hadis yang perlu disampaikan Ada Nas Al-Quran yang perlu disampaikan Untuk antum semuanya Ya hendaklah Orang-orang yang menyelisihi Perintah Nabi Aturan Nabi itu takut Antusibau fitnah Akan tertimbawa fitnah Ini menyebabkan umat islam kalah itu Mukha lafatuhum li rasulillah Di antara faedah Dari hal itu adalah Kejadian perang uhud Perang uhud itu kalah di antaranya adalah Mukha lafatuh amri rasul Tidak taat Dengan perintah rasul Makanya diberi Allah kekalahan Sebagai bentuk hukuman Allah Kepada Kau beriman agar bersadar dan tujuannya Agar mereka bertawuban kepada Allah Makanya kalau kita menyelisihi Perintah Nabi Akan kalah Tapi kalau kita mematuhi Perintah Nabi Kita akan menang Kalau kalian sudah jual beli sistem Sistem riba Kalian mengandrungi Atau mengambil ekor-ekor sapi Mengandrungi pertanian Meninggalkan jihad Allah akan timpakan kehinaan Dan Allah tidak mencabut kehinaan itu Sampai Kalian kembali kepada agama kalian Islam yang asli Islam yang murni Yang horisinal Berdasarkan yang dipahami oleh rasul dan para suara Allah Ustaz bagaimana hukumnya kita melipatkan celana Tapi Kita melipatkannya dalam keadaan Bukan keluar Jadi tidak kelihatan Dilipat atau enggak Enggak usah dilipat Dipotong Kalau dilipat itu akan datang syaitan Ngasih was-was Kalau pengen ganteng Turunkan dikit Petang enggak ngaruh Ganteng sama enggak Dengan celana dibawa pada di atas Ya Potong Biar enggak ada was-was lagi Umar khotob bersimbah darah Menyuruh itu diangkat Ya Diangkat Dan insya Allah itu tidak mengubah Sedikitpun Kekerenan antum Kalau antum memang aslinya keren Ya enggak ngaruh itu Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum ya Ustazan Waiyam Bagaimana hukum seorang yang harus Apa Tulis Bagaimana hukum seorang yang harus Apa Mencukur Dengan koran Nah Tidak bisa dibaca Mendekati was Berikanlah nasihat Bagi yang masih Mencontek Atau berbuat Curang Ada Dari ini Enggak ada Sejarah kita dari dulu Kalau ada Harus diberantas Enggak boleh ya Mencontek Enggak boleh Barang siapa yang curang Bukan bagian dari kami Antum itu begini Imtihan itu Yang penting Antum itu Usaha maksimal Doa maksimal Nantijah Tagirnya Allah Kalau doa itu Sudah Antum Jadi enggak usah Yang penting Antum belajar Sungguh-sungguh Not talk maksimal Berdoa yang sungguh-sungguh Hasilnya Jangan disedihkan Ya Tapi harus ada Usaha maksimal Harus ada doa Dan jangan nyontek Enggak boleh Memalukan Ketahuan dikeluarkan Nanti Enggak boleh nyontek Ahib Ahib kabir Hargailah dirimu Ikhtarim nafsa Ikhtarim nafsa Hargailah dirimu Hormati dirimu Dengan tidak menyontek Ya Enggak boleh Kalau ente sudah Enggak bisa jujur Dengan dirimu sendiri Gimana ini Ente jujur Dengan orang lain Enggak bisa Ikhtarim nafsa Jangan hinahkan dirimu sendiri Dengan nyontek Ya Enggak boleh Memalukan Barang siapa yang curang Bukan bagian dari Nabi Itu ancaman bagi orang yang curang Enggak boleh Tolib Yang pertama Yang pertama Enggak bisa dibaca Saya Enggak bisa Enggak bisa Afan Ustaz bertanya Saya punya saudara Beliau mengatakan Bahwasannya ada keris Di belakang rumahnya Dan yang melihatnya Hanya orang tertentu Dan di rumah beliau Sering muncul Dan tiba-tiba Hilang seekor ular Apakah yang termasuk Banyak kemungkinan Bisa jadi Beliau Indigo Karena keturunannya Dulu ada yang kayak gitu Biasanya kalau Dulu Bapaknya Mbahnya Punya hubungan Dengan jin Atau jin Jinia Dan tidak dilepas Sampai dia mati Maka Ikut Anak keturunannya Dan itu harus dihilangkan Harus dilatih Ya bisa kena sihir Atau bisa dia Bisa disihir orang Atau bisa jadi Dia sendiri yang di Ikuti oleh apa tadi Jin Sehingga bisa melihat ini Bisa melihat itu Nah ini harus Diupayakan untuk Menghilangkan itu semuanya Dengan Pertama Melaksanakan Perintah-perintah wajib Kedua Melaksanakan Perintah-perintah sunnah Melazimi Likir pagi dan petang Mengkonsumsi Kurma ajwa Zamzam Dan semisalnya Dan dia berdoa kepada Allah Agar gangguan itu dihilangkan Semua Makhlum halus Pasti ada Di sekitar kita Cuma Ada orang yang bisa melihat Karena diganggu sama jin Makanya dia bisa melihat Ya Ada dua kemungkinan Bisa dia kena sihir Atau bisa jadi Dia memang diikuti oleh Jin Ya Dan itu dua-duanya Enggak bagus Indigo itu bukan Keistimewaan Tapi itu penyakit Yang harus dihilangkan Ya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah boleh menggunakan Penumbuh jin Sebab itu ada dua Dalam islam Ya Ini kaedah ini Bagaimana boleh menggunakan penumbuh jin Berarti kan mencari sebab Supaya jin Itu apa Tumbuh Sebab dalam islam Yang dibolehkan ada dua Sebab syar Sebab syar Sebab syar itu apa Ustaz Sebab yang ada dalilnya Misalnya ada orang sakit Pengen cari sebab kesembuhan Maka sebab yang pertama adalah Sebab syar Sebab syar itu apa Sebab yang ada dalilnya Berarti contohnya apa Contohnya dia ambil Air zam zam Ma'u zam zam lima syur Air zam zam itu sesuai dengan Niat peminumnya Ya Allah saya minta sembuh Ya Allah berikan kesembuhan Terus minum zam zam Bismillah Ini boleh Karena syar Contoh lain Yang syar Saya ingin selamat Dalam perjalanan Supaya saya selamat Dalam perjalanan Maka saya mencari Sebab yang syar Apa sebab yang syar Keluar rumah Saya membaca doa Bismillah Kata Nabi apa Kata Nabi apa Kutida 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 Terus Kutida Kamu dilindungi Dan setan akan Menyingkir dari dirimu Kamu dapat petunjuk Jadi kalau keluar rumah Gak gampang kesasar Tidak disasarkan Google Map Karena sudah baca Kutida Kamu diberi petunjuk Kutida Kamu dicukupi Gak kehabisan bekal Tidak kehabisan Bahar bakar Di tengah-tengah Dicukupi semua Yang nomor tiga Kutida kamu dilindungi Dilindungi dari begal Dilindungi dari perampok Dilindungi dari orang jahat Dilindungi dari hewan Berbisa Dilindungi dari hewan Beranjut Dilindungi dari Kendruwo Sutrungesot Pewe Gombel Nah karena Macem-macem orang Kata di tengah jalan Beli Tuhan pocong Ya dilindungi semua Terus nomor empat Watanahan Syaitan Syaitan akan Menyingkir dari dirimu Boleh gak sebab Kayak tadi itu Tolong dijawab Itu namanya Sebab syari Aduh Misalnya leher saya Kok gak enak semua Begini Saya mencari sebab syari Apa Ya saya Pegang Boleh gak Syirik gak pegang Enggak Karena itu sebab syari Nabi juga melakukan itu Minum zam-zam Biar badan agak enak Karena rotok meriang Begini Minum Minum zam-zam Minum madu Minum habatul soda Syirik gak Enggak syirik Kenapa Syari Ada dari Oke Itu sebab syari Sebab yang dibolehkan Yang nomor dua Adalah Sebab Kauni Kauni ini gak ada dalil Tapi terbukti secara Ilmiah Maka ini boleh Yang seorang Kena penyakit Murus Mencret Di hari Pulak balik Kamar mandi Sampai Kadang keluar Di celananya Misalnya Na'udhubillah Kasian Kalau mahasiswa Kayak gitu Kasian yang lain Kasian dirinya juga Itu kata orang Jawa dulu Kalau mencret Sembuh-sembuh Disuruh makan Godong jambu Daun jambu Kelotok Jambu biji Daunnya Atau jambu Yang kelotok itu Dimakan Ini boleh gak Syirik gak Ya tadi Ada dalilnya Pertama Jelas gak ada dalil Gokong dalil Sesungguhnya Godong jambu Maka Yang kejuan Kauni Enggak Kauni apa Enggak ini Nah kalau ngomong Kauni Yang jawab Bukan ustad Kalau ngomong Kauni Yang jawab Adalah siapa Dokter Kalau menurut dokter Ada eksperimen Ada Ilmiahnya Terus terbukti Secara ilmiah Membantu Menyembuhkan penyakit Apa tadi Diaret Boleh gak dikonsumsi Boleh Semua sebab Pembalikan kedua Pertama Sarih Oh gak Sarih Oke gak apa-apa Yang kedua Apa tadi Kauni Jika Sarih Enggak Tapi kauni Bisa Silahkan Wallahu a'lam Bisuab Termasuk Penumbu Jengok Jika itu Bener-bener Kauni Ya Mudah-mudahan Tidak Mengapa Meskipun ya Gak usah Takaluf juga Tapi saya rasa Upaya Bintu itu Wallahu a'lam Semoga tidak Mengapa Wallahu a'lam Karena Saking cintanya Kita ke Rasul Pengen Mengikuti Rasul Mudah-mudahan Termasuk Upaya yang Berpahala Asalkan Bener-bener Yang dipakai Tadi Bagus Tidak ada Alkoholnya Tidak ada Najisnya Secara Sarih Tidak ada Masalah Kedua Secara Kauni Memang Itu termasuk Upaya yang Ada Eksperimennya Ada Rekomendasi Dokternya Wallahu a'lam Pusat Bagaimana Hukum Memakai Perangsang Tadi Sama Aja Untuk Menumbuhkan Jengot Tak kira Menumbuhkan Yang lain Bahasanya Pikiran saya Sudah terbang Kemana-mana Ternyata Sama Masih Jengot Hukum Terkait Mahasiswa Yang mengaji Dengan suara Yang keras Di masjid Dan mengganggu Orang yang Sholat sunnah Di sampingnya Dan Mengganggu Orang yang Berdoa Di dekat Ya Itu harus Diperhatikan Ya Ya Dibaca Lirih Kalau gak ada orang Gak apa-apa Untuk menggencengkan Misalnya Liburan Semuanya Di asrama Untuk baca Sendiri Monggo Tapi kalau Sudah banyak Orang jama Ya Dikondisikan Dilirihkan Dengar Untuk kita Tapi jangan Keras-keras Wallahu Ulama mengatakan Atau para ulama Menjelaskan Jenggot Adalah Apa yang Ada di muka Selain Selain Apa namanya Alis dan Ibti Jadi ini termasuk Wallahu Alam Mungkin itu Masih ada Kepat Di antara Para ulama Yang mana Tahditnya Tapi yang jelas Kalau ini Bila khilafah Bisa dibahami Ya Jadi ini juga Jangan dipotong Sebagian tadi Yang saya katakan Ulama Kalau beri ruksa Maka boleh Kalau lebih dari Apa Satu Cakupan Tapi yang Di bawahnya Bukan ya Tak kalah Atasnya ya Ngapain Nanti pegang Yang ini Selesai Alhamdulillah Setelah ini Ustadzuna Akan melanjutkan Ustadzuna Mubarak Bawa Itu yang bisa Disampaikan Intinya Antum Disini itu Tempat untuk Menggembleng Antum Ya Jadi harus Ibtibak Sunnah Terus saya ingatkan Ini dari hati saya Yang paling Dalam Saya itu sedih Kalau ngisi kajian Wakita ini Di BIA Tolapul Ilmi Itu kajian Gak pakai songkok Sudah gak pakai songkok Tidur lagi Ya Allah Ini niat Belajar Pondok Ya Pakai songkok Ya Pakai songkok Kalau kajian itu Kalau di pondok Yang mana Kecil Mungkin dihukum Ini antum Sudah besar-besar Masa Nunggu Rotan Kita dulu kan Gitu Melanggar Dipukul Sekarang Sekarang Masuk polisi Soalnya Mentalnya Sekarang Beda Dengan Mental Nah Antum Itu Sengerti Sudah pakai Songkok Kalau Sudah masuk Masjid Ada kajian Itu Hormati Dirimu Kalau duduk Di majelis ilmu Jangan Gak pakai Songkok Apa antum Gak risih Kalau masuk Waktu Belajar Melajar kita Sudah pakai Songkok Sudah ada Dalilnya Ini ada Dalilnya Tapi kita ini Hidup di Iklim ilmi Yang harus Menjung tinggi Adab Murua Di antaranya Memakai apa Songkok Itu ya Semoga antum Sadar Dan kembali Ke jalan yang Benar Bagi yang Masih Cengkotnya Dicukur Jangan Dicukur Bagi yang Masih Isbal Silahkan Dicukur Yang dicukur Apanya Kain Allah Alhamdulillah Tapi nanti Kalau kembali Ke kampung Jangan Asal Kosoh Karena Sakung Semangatnya Terus Celananya Bapaknya Dikudingi Semua Jangan juga Gitu Dengan pelan Dengan bagus Dengan hikmah Dengan Argumen Semoga Bermanfaat Kita tutup Dengan Kafar Dal-Majris Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus Terima kasih.